dan Mbak ya ini kan lamanya sudah ada sesuatu kemarin kemudian saya ketik kami HWF Oh ya ya seperti ini ini untuk menilai guru pengawas pendek dan komite bayar untuk kasih dan ini kan petunjuk pengisian isi data identitas penilai isi data identitas kepala mandasanya akan dinilai instrumen PKKM terdiri dari lima komponen dengan 29 subkomponen dan 108 indikator tapi kenyataannya disini belum segini belum lengkap ya kemarin oleh Pak Muni kita pertanyaan itu betul-betul 16 pertanyaan Pak untuk pengawas katanya tapi coba cek kita cek kita berdasarkan kelengkapan dokumen bukti fisik dengan ketengguri sebagai berikut ini sudah jelas setelah penilaian selesai pilih menu print kemudian klik di kanan atas untuk mencetak handcopy dan selanjutnya kirim hasil penilaian dengan mengklik tombol submit berarti yang online sudah terkirim di karya submitnya betul dan tanda tangan handcopy instrumen setelah yang diksi tadi ya jadi print teman-teman ya ya setelah di print itu kan tanda tangan asli hasil nilainya Pak ya kalau jadi itu cap basah ya tanda tangan basah ya coba isi ya Semarang aja Pak Semarang ya enggak apa-apa ini enggak dikirim ya enggak dikirim nanti ini mah latihan link latihan bukan link asli 1 2 3 4 5 6 7 aja Pak bebas-bebas cuma kalau enggak diisi dia enggak kan enggak bisa halaman 2-nya katanya ya boleh bagus ini simulasinya mendekati asli nih ya kita pengawas ya betul nah ini kan identitas yang didilai coba Semarang aja Pak 1 2 3 4 5 5 ya boleh 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 penang aja Pak supaya juga nanti ini bisa ditonton yang lain lebih enakan ini kan ada manfaatnya tipe Oh ya tempat tugas misalkan iya bagus-bagus bagus-bagus Oke mau apa-apa bagus ini kita klikin ini selesai ini ini belum nih Oh ya ya enggak mau bergerak kalau ini ini bagus tim pengembangnya bagus juga nih ini kan kayak kayak yang Prokes 5M ini Demian ini eh apa laporan ya Pak di pengembangan Pak Sopon Sopon ya betul-betul nah ini sudah terisi semua contoh nih kewirausahaan Pak tuh langsung kewirausahaan Iya dan gini Pak ini katanya kata Pak itu tidak ada bukti fisik disini kalau di offline itu disertakan ada bukti fisiknya jadi kita dipandu jadi tetap kita megang yang 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 apa yang yang dipotokopinya di tangan kita karena kalau di tangan kepala enggak akan hafal nih ya betul nggak banyak coba pertanyaan pertama Pak bacakan nggak kelihatan sini ya ada di sini kan perusahaan pertanyaan ke-1 adanya bukti perubahan merdasar yang lebih baik dari setahun ke tahun program pengembangan perusahaan berarti ini bukti fisiknya Pak harus ada nih pengembangan perusahaan adanya programnya nah kita harus memegang-memegang buku panduan atau jukris yang satu-satu tuh yang 1100 itu kan Pak ada ya nanti di aplikasi ini nggak nggak muncul kalau di offline ada yang Pak itu ya open itu karena Excel itu itu dari canjur itu Pak ya yang pandas itu ada di klik kanan tuh ada tinggal apa jadi nggak usah pegang beli kertas ini malah tetap kita dipandu oleh tae buku yang dicetak Os bawah ini Pak ya sepakat ya kita bawa karena nggak mungkin dihafal nih Pak mana RKS tuh nah kalau satu apa nih Pak kesatu kurang memuaskannya atau tidak ada bukti fisik kurang ya kurang ya bahkan tidak kalau empat itu sangat memuaskan dan apa pertama ada dan sangat memuaskan kalau tiga itu ada tapi tidak memuaskan ya kalau selain ada ikutnya tiga bukti fisik ada tapi kurang meyakinkan kurang meyakinkan bakalipasih gitu memang di jukris itu betul jadi tipis yang kedua apa masih berusaha ya masih berusaha jadi disini ini cuman ada ini sembarang aja ya ya mau ngelola cuman ada peranyaan saat sudah kedua sudah ya ini kalau bukti fisik ini kan saya minta waktu tadi itu simulasinya sudah disiapkan 1-1 itu kemudian kita simulasi eh dan bukti fisik itu supaya tidak hilang gitu lebih simpan aja di meja itu sampai pelaksanaannya Wah bagus bagus tapi nggak tahu nih dituruti enggak kalau saya udah ngasih saran kan saya udah ngasih masukkan masalahnya betulan kepala Madasa saya kan senior Pak Oh gitu lebih senior dari saya saya kelahiran 73 beliau kelahiran 64 oh iya mau pensiun dong dua tahun lagi 64 ya tiga tahun lagi tiga tahun lagi tiga tahun lagi kalau beliau jadi guru sebetulnya kasian iya 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 sih kalau mau jadi pengawas kan nggak bisa Pak fisik ya kan minimal maksimal 55 kalau jadi 55 sekarang betul jadi dilema juga sebetulnya untuk pengawas kita ini dengan bahagia itu paling eh solusinya pindah matmit pindah ke sekolah lain Pak itu ya Iya jangan di sekolah yang bersangkutan kalau nilai cukup ya atau baik ya ya baik kalau ingin diteruskan harus amat baik Pak 91 ke atas itu kembali ke yang nolah Oke yang perempat jawab Nah nextnya apa nextnya Oh ada pertanyaan ke-6 ya eh yang peranya ke-5 nih eh belum itu Oh iya lima ke-5 ya ini sampai berapa nomor semua nih tadi itu tadi empat eh ini dapat 8-8-8 terus sampai habis next Oh hanya 8 pertanyaannya 88 sesuai dengan ini aja Pak ini Oh ini kata kewirausannya doang nggak betul-betul Oh iya dia bisa ngitung sendiri ya mungkin Pak nanti di akhir Pak Oh tetap sama dengan 27 nah langsung ini cara nyetaknya Oh udah saya pasti kalau ada printer katanya langsung yang ngebel ya kalau ya kalau ada printer tapi di sini kan bisa dipilih simpan PDF yaitu set asya Oh ini provisi kalau nggak salah cuman dua kompetensi 8 dengan 816 dengan sampel contoh ya ya betul nanti asli nama kita kan 108 indikator ya besokan indikator yang 55 komponen itu tapi di sini tidak 108 indikator banyak Pak di sini hanya kompetensi kemudian apa tugas ya apa namanya kepala saudara lima kompetensi kan yang harus itu untuk penilaian 4 tahunan lima kompetensi ya yang tadi yang kewirausahaan itu seperti sih ya sama sih dengan PKG guru juga sama hanya kalau guru kan tidak ada kewirausahaan guru itu kalau pengawas enam kan dengan penelitian itu dengan penelitian dan pengembangan ya Nah jadi untuk indikator disini tidak disebutkan pantung indikator ini hanya ini saja unsur tugas utama saja jadi unsur-unsurnya ada 8 ya untuk yang kewirausahaan unsur-unsur tugas utama dari kewirausahaan jadi untuk nilai indikator disini tidak ada Pak tidak ada jadi hanya dari kompetensi supervisi kemudian disini ada sub unsur ya kompetensi mungkin ya di indikatornya tidak ada atau ini karena latihan gitu nggak tahu juga mungkin ini karena ini latihannya kalau disini nanti sudah lengkap aplikasinya berarti 4.2 disini ya indikatornya motornya disini ada 4.2 itu ada 4 sub komponennya itu ini melaksanakan 4.2 melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dan dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat Oh iya ini ini berupa indikator Pak pertanyaan itu berupa indikator kalau melihat dari ini 4.2 melaksanakan supervisi akademik katanya itu saat nomor 9 10 di indikatornya ini ada 4.3 menilai tindak lanjut kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme buruk nah ini sub unsur 4.3 itu ada 4 indikator sama 4 2, 3, 4 ya betul ya di situ ada keterangan bukti fisiknya apa nggak? kan kalau di asesor ada bukti fisiknya dokumen 1, buku 2, ada nggak di situ? program kerja gitu 4.3 disini kan pertanyaan pertama ya memfasilitasi guru ini 4.3 iya ya merencanakan tindak lanjut perbaikan sistem penilaian hasil belajar bukti fisiknya apa itu? terdapat tindak lanjut perbaikan sistem penilaian hasil belajar oh betul pak ini indikator pak pertanyaan gitu indikator indikator bukti fisiknya apa program kerja ya? bukti fisiknya tindak lanjut? ada wawancara dan studi dokumen bukan bukan ini proses penggalian data ya berarti wawancara dokumen yang harus disiapkan itu hasil analisis dan tindak lanjut supervisi pembelajaran hasil analisis? ada lembar bukti supervisi oh jadi supervisi dulu dievaluasi nah tindak lanjut itu apa? RKTI-nya mungkin ya? tindak lanjut kan ya pertanyaan ini mah? tindak lanjut kan? kemudian yang lain hasil kegiatan workshop bisa laporan data dan piagam hasil pelatihan guru oh jadi satu komponen itu beberapa bukti fisik dong? ya iya pak satu indikator itu beberapa bukti fisik ayah piagam, ayah program kerja, ayah laporannya termasuk foto mungkin ya kalau ada workshop ada fotonya mungkin ya iya iya betul nah pasti nanti akan ada ketidaksinkronan antara penilai penilai 2 penilai 1 tergantung ngasih nilainya itu ada yang serius ada yang ngasih asalan nah itu ya pasti nah kemarin kalau nggak salah di pelatihan itu jadi soal saya ada rentang 0 sampai 100 yang mana itu? lupa lagi oh itu kan hasil dari jumlahnya nih penilai oh setelah beres setelah beres ya coba sampai akhir pak habisin dulu ya sampai nanti coba ya teman-teman bisa paham ya ini hasil hitungannya 32 misalnya sudah supervisi sudah ya oh kan cuma 2 kompetensi pak ya untuk pelatihan 2 kompetensi ya total oh jadi disini deskripsi penilaian diketik kemudian skor penilaian ya pak cukup baik misalnya saya coba kan yang harus diisi ini kalau nggak diisi nggak akan muncul kan iya cukup misalnya cukup baik misalnya cukup baik atau pengaparan kepala merasa kurang misalnya ini kan sampel aja iya berarti pengawas berhak melihat jadi sebelum itu kepala merasa memaparkan dulu visi-visi program kerja dia ya seperti ya pemaparan lah ya pemaparan betul kan ada di susunan acaranya apa ya misalnya tadi yang datang bapak ternyata tak ada ya yang yang jadi masalah waktu kita menilai mau barang-barang atau mau masing-masing tadi waktu bapak masih masih di di Sukabumi belum ada kesepakatan kita sepakat bareng-bareng pak yang empat unsur tadi oh guru guru komite itu empat unsur tadi bareng-bareng ada ada lima meja dong pengawas 2 komite 2 guru 2 TU 2 gitu 8 dong 8 9 apa kasih 9 nah oh tapi nanya gantian dong nanyanya pak nah itu tadi kita masih ambil laksanaan bingung itu harus dibicarakan juga nanti di 3 talk jawas nih bagaimana nanti teknisnya kalau bersamaan waktunya dengan jumlah item yang sama saya 108 Pak Luqman 108 kan yang yang kasihan kepala madasa capek ini udah nanya ini nanya lagi ini itu kan terbayang nggak pak saya nanya 108 indikator Pak Luqman 108 indikator nah kepala madasa akan menjawab yang sama kan gitu betul nggak kira-kira makanya kita harus bareng-bareng pertanyaan itu diurut dari 1 sampai 108 ya semua bisa mendengarkan kepala madasa cukup satu kali ngejawab untuk semua penilai ya betul oh iya itu bagus colosi yang cerdas itu ya betul bersamaan anda anda kan waktunya cuma 1 hari pak ya betul kalau dulu 2 hari pak yang tahunan itu yang tahun kemarin yang 2019 ya karena ayah disilang itu karena disilang pak kan betul disilang dulu itu ayah kan betulan waktu itu ke Suradek dari kota saya undang dengan mazari kabupaten ke kota ke kabupaten oh dari kota nanti kita bareng-bareng aja ke kabupaten jauh pak ke Suradek itu lumayan ya hampir hampir 60 kg lah jalan udah bagus waktu itu jalannya jelek sepulau ya di sana ya berangkat tapi sejumlah disini oh iya ya itu lah dinamikanya oke lah bagus nah Nah, kalau di Sukabumi sudah ada penilaian yang dekat suasana ketahun kemarin? Mada saat suasana? Sudah. Penilaian itu pun tidak semuanya. Kita hanya ambil sampel saja. Oh iya. Kalau kira-kira ini kepala Mada saat saya yang sudah semeluarnya. Oh iya, sampel saja ya. Dan yang kelas saya itu kan waktu itu dilaporkan juga ya ke waktu itu ada pelatihan yang agak kaya ya. Ketulah saya yang ikut. Saya masih banyak panjang waktu itu, Pak. Saya sempat kles juga dengan ini. Ini jangan direkam, Pak. Iya, nggak usah disebutin aja, Pak. Sempat-sempat ini juga sudah jadinya dengan rekan. Oke, oke. Siap. Oke, tuntasan lupa sampai next terakhir, Pak. Ini sudah beres ya, Pak. Waktu penilaian tanggal Semarang-semarang. 17 ya. Next, lalu. Oh, ini yang di-print ini ya nanti. Oh, nanti ada tanda tangan. Capa? Yang menilai tanda tangan. Yang dinilai tanda tangan kan? Oh iya, betul. Ini sama dengan asesor juga seperti ini. Bersama. Atau tinggal di ini saja. Sudah. Nah, ini yang bukti fisiknya maksimal 3 hari, Pak, dikirimnya. Jadi, online menilai sudah masuk, tapi yang bukti fisik hard COVID-nya 3 hari katanya ya. Maksimal itu. Dikirim ke penmat, ya? Ya, sekaligus pasti. Jadi, di situ sudah ada nilai muncul. Itu nilai, Pak, ya? Oh iya. Itu. Ini diterapkan skor. Cukup, Pak. Jelek. Jelek. Kalau nilai ini harus sama dengan ini berarti, Pak. Total skor dengan skor. Oh, ini nilai pemaparan, Pak. Terpisah. Beda materi. Beda lagi pemaparan. Jadi, antara pemaparan bagus, misalkan, tapi ini nilai ini jelek. Ini kok bisa nilainya 55, ya? Eh, 59. Karena hanya dua item, Pak. Hanya kewirausahaan dengan supervisi, kan? Kita hanya lima item seharusnya yang benar. Iya, ya. Nah, yang jadi masalah, cara menggabungkannya itu by sistem saja. Kita nggak usah tahu, ya? Biar dikandung saja itu, Pak. Masing-masing penilai, pengawas, dua orang. Ini kan bisa dibuka di HP juga, katanya, Pak. Oh, iya? Di HP juga bisa. Jadi, nanti penilai... Enak pakai laptop, Pak. Nanti susah nge-print, ya? Iya, betul. Bisa aja di save us. Bisa sih di save us, di PDF. Nanti, ya, PDF-nya dikirim ke laptop. Di-print lagi. Sama aja. Ya, enak pakai laptop lah, kalau ingin langsung hari itu juga. Sehari keberes, kan? Alhamdulillah, ini di Masa 1, dipilih sama Pak Yafi itu. Mungkin Pak Haji, ya? Yang milihnya yang pintar IT. Iya, iya. Bulu juga pintar IT. Komite juga dikirim. Jadi, simulasi ini bisa satu hari penuh, ya? Kalau bersamaan, mungkin dalam waktu 2 jam, 3 jam, beres, Minya? 2 jam, kalau bersamaan, ya? Iya, kalau bersamaan, 2 jam. Kalau musiknya, 2 jam juga, ya? Oke, saya tutup rekaman, Pak.